Calon Kepala Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Sowang Kabupaten Bandung No. 4, adalah Haji Asep Sobari, unggulkan 5 program yang sangat dibutuhkan oleh warganya. Kelima program tersebut adalah, pertama mengurai kemacetan dari Jalan Ciganitri menuju Cijeunjing Bojong Sowang. Dua, mendirikan tempat pemakaman umum bagi seluruh warga Desa Cipagalo. Tiga, memfasilitasi penyerahan komplek. GBA 2 ke pemerintah kabupaten, supaya lebih cepat diterima. Empat, mendirikan lapangan bola. Yang kelima adalah menuntaskan masalah banjir di perkampungan, yang selama ini sering terjadi. Haji Asep Sobari menambahkan, sebenarnya ada dua program lagi sebagai pelengkap, yang sangat dibutuhkan oleh warga Desa Cipagalo, yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah bagi warga. Desa Cipagalo, dan terakhir adalah mendirikan sarana pendidikan tingkat SMP. Dengan total tujuh program ini, Haji Asep Sobari menerangkan, bahwa semuanya sangat dibutuhkan oleh warga Desa Cipagalo. Mengurai kemacetan dari jalan utama Ciganitri ke Cijaunjing, akan dibuat dua arus jalur lalin, yaitu jalan pulang atau masuk ke Ciganitri lewat jalur yang seperti biasa. Sedangkan jalan keluar Ciganitri, akan dibelokkan ke kanan dan tembus ke Transmart. Hal ini sudah ada komitmen khusus dengan pihak pemilik developer Transmart, dan buah batu square secara tertulis, bahkan ada dua alternatif. Untuk mendirikan sarana tempat pemakaman umum, bagi seluruh warga Desa Cipagalo, Haji Asep Sobari sudah mengondisikan di wilayah blok Kampung Gawir. Tanah seluas 9.700 meter persegi ini adalah sudah resmi milik Desa Cipagalo, yaitu hasil penggantian pelebaran jalan depan kantor desa ketika ia menjabat sebagai kades Cipagalo periode terakhir. BPD dan usul masyarakat, kita setuju, ya dibelikanlah lahan di sini. Nah, yang waktu itu lahan yang kepakai pembebasan pelebaran jalan itu 23 tumbak, kurang lebih 300 meteran. Nah, kita bisa dialihkan ke sini, jadi kurang lebih hampir 9.700an. Oh, gitu ya Pak. Ya, insya Allah ke depannya, karena Cipagalo betul-betul urgen sekali untuk TPU karena tidak memiliki, andai kata saya terpilih kembali, harapan saya ini akan dijadikan pemakaman umum. Ini untuk meyakinkan terhadap warga, apa yang diprogramkan saya, andai kata saya terpilih jadi kepala desa Cipagalo. Nah, saya akan mempersiapkan untuk sarana pemakaman umum sewilaya desa Cipagalo, lokasinya tempatnya di sini, Pak. Nah, lebih jelasnya lagi, kita nyebrang aja kesatukan untuk pemakaman, katanya pengurugan, ya Pak, ya. Jelah, jelah. Nah, kira-kira. Nah, gampang. Jara pengurugannya gimana ini? Ini aja, Agung Podomoro yang tadinya kolamnya lebih dari gini, itu sekarang udah rata, apalagi cuma segini. Tapi mungkin perlu biaya tinggi juga, ya. Desa gede kan ke depannya, anggaran. Bisa dianggarkan dari pusat, ADD, ADPD. Kita tinggal, bukan dengan BPD, kan kita memiliki dewan, ya sifatnya BPD ada persetujuan uang tersebut. Kalau ini dianggap sekalang prioritas, dan saya yakin ini dianggap sekalang prioritas, karena kita bakal meninggal. Sedangkan melakukan percepatan penyerahan komplek GBA II, ia akan berupaya kuat, melalui anggota dewan, bahkan langsung tembus ke Bupati, yang selama ini merupakan orang terdekatnya sejak dulu, bahkan pernah memperjuangkannya dulu bersama Bupati baru ini. Mendirikan. Lapangan bola. Adalah cita-citanya, yang saat ini sudah berkomitmen dengan pemilik lahan, bahwa ini akan diberikan buat sarana olahraga bagi warga desa Cipagalo, sebagai bentuk pendukungan buat Haji Asep Sobari, jika terpilih menjadi kades Cipagalo lagi. Untuk mengurai banjir di perkampungan Ciganitri, di antaranya RW V, RW II, RW III hingga RW VII, Haji Asep Sobari akan meninggikan tembok penahan. Tanah, kirmir, yang selama ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Sedangkan meningkatkan kesejahteraan UMKM, Haji Asep Sobari akan meningkatkan modal bagi pelaku usaha pindang, yang selama ini menjadi usaha utama bagi warga Ciganitri, bahkan sebuah usaha asli sejak leluhur warganya. Desa yang globalnya 100% bisa dianggarkan untuk pemberdayaan UMKM itu sebesar 40%. Jadi, sangat mungkin dana yang 40% itu untuk meningkatkan pemberdayaan para UMKM, khususnya di Cipagalo ini. Tidak kalah penting bahwa pengentasan pendidikan 9 tahun, yaitu tingkat sekolah dasar hingga sekolah. Menengah atas, Haji Asep Sobari akan membangun kampusnya di wilayah desa Lengkong, merupakan tanah carik bagi desa Cipagalo. Masalahnya anak saya tidak keterima di negeri gara-gara donasi itu, padahal dekat, kesini ke Semade juga dekat, tapi tidak keterima Pak. Saya setuju sekali kalau Bapak istilahnya membangun sekolah SMA negeri di Cipagalo. Selamat Pak, maju terus nomor 4. Oke. Setuju sekali di program untuk mengurangi kemacetan. Pak Haji, insya Allah, sangat setuju kami dari GB2Biker, sangat mendukung program ini. Karena betul-betul kita orang yang keluar dari komplek ini, kalau ada kemacetan di situ, luar biasa Pak. Sangat setuju sekali. Sukses Pak Haji. Siap, Pak. Dan ini diharapkan sama anak-anak bunda, desa Cipagalo. Baga-bagaan, anak-anak bunda, semuanya tersalurkan dengan jadinya saran alam rada ini. Masih, lepas. Mantap. Mantap. Buat, mau hanya sebagian saja Pak? Kita juga ya. Kita juga ya. Mungkin terlalu luas ya Pak ya? Terlalu luas. Kami dari GB2B Jangan mendukung Bapak Haji Kabaji sebagai Kepala Desa Cipagalo Pemerintah 2021-2027. Kami. Kami.